Al-Fatihah Puan Mesa, jumpa kembali di channel TV di Economic Future Institute pada hari Kamis 6 Juni 2024 bersama saya, Duga Gufron. Sekitar 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda mengulas isu yang lagi hangat di Indonesia seputar polemik ucapan selamat hari raya agama lain, sama narasumber yang kompeten dan tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah kabar TV. Pemirsa channel TV yang budiman, Majelis Ulama Indonesia Majelis Ulama Indonesia melarang umat Islam untuk mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Hal ini diputuskan melalui Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia ke-8 di Pondok Pesantren Baharul Ulum Islamic Center, Sungai Liat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Blitung, yang dibuka langsung oleh Wakil Presiden RI, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Toleransi umat beragama harus dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akidah, ibadah ritual, dan upacara-upacara keagamaan. Kata Prof. Niam saat menyampaikan hasil Ijtima Ulama ke-8, poin 3 terkait fikir toleransi dalam perayaan hari raya agama lain. Dilansir dari halaman resmi MUI, Jumat 31 Mei 2024. Apa hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim? Bagaimana sikap umat Islam menyikapi fatwa MUI terkait larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain? Apakah ucapan selamat hari raya pada agama lain itu persoalan akidah? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan cendekiawan muslim Yogyakarta, Ustadz Dr. Amir Hamzah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Amin Ustadz. Ustadz, ini Majelis Ulama Indonesia, MUI, melarang umat Islam mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain. Hal ini telah diputuskan melalui Jitimah Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia ke-8 di Pondok Pesantren Barul Ulum Islamic Center Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana tanggapan Ustadz terhadap fatwa tersebut? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Partai TV Terkait dengan fatwa. Sebenarnya itu mengopokkan saya. Yang mana sebelumnya Majelis Ulama Bersirwa Timur pada 2019 juga sudah membuat bimboan semacam Fatma agar tidak melakukan istilah kita salam lintas agama. Menurut Bajah Suhaqatulah Tumur itu subhat. Jadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya karena di dalam Islam itu yang namanya salam ini bukan urusan dunia saja. Pernahnya masalah selamat pagi, selamat siang. Di dalam Al-Quran itu salam itu ibaratnya urusan dunia akhirat. Bukan hanya urusan ibadah sampai masalah akhidah. Di dalam Al-Quran misalnya di dalam surat jurnus itu dikisahkan disana bahwa mereka yang masuk surga itu berdoa. Subhanakallahumma. Kemudian salam pengumuran mereka adalah salam. Artinya salam sendiri itu di Al-Quran dikisahkan. Ketika para penghuni surga aden itu dikunjungi oleh para malaikat, bahkan kalimat salam pun disebut di Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat saudara atas kesabaran kalian. Jadi, dalam pandangan Islam, salam ini adalah bagian dari ibadah yang ya sudah tahu kifia yang kita ikuti. Seperti itu. Bagaimana kita di dalam ibadah-ibadah yang lain. Kita kan tidak punya satu titik inovasi. Satu lubang di mana kita, wah ini untuk toleransi sebaiknya kita rangkum sajalah ini. Karena salam lintas agama ini, baru kali ini. Baru era 10 tahun terakhir ini. Tidak pernah ada ide-ide. Seperti itu di era-era sebelumnya. Sehingga ini kencang sekali dengan aroma moderasi, toleransi yang menurut saya kadang kita kebabelasan. Ya, Ustadz. Artinya, menurut pandangan Ustadz Dr. Amir Hamzah, ucapan selamat ini ada hubungannya dengan persoalan akidah. Lalu, bagaimana sikap umat Islam menyikapi fatwa MUI terkait larangan mengucapkan selamat hari raya agama lain ini? Jadi, sebelum kita sikap umat Islam, barangkali perlu kita cermati dulu ya. Jadi, bumi salamnya itu adalah salam yang menggabungkan ucapan salam dari 6 agama. Kita cermati, ucapan orang pejabat yang tidak ada masalah. Dan menganggap itu bagus tuh. Ucapanannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kum swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Nah, itu kalau kita urutkan salam yang pertama adalah dari Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah salam yang lengkap dari Islam. Kemudian, yang kedua, salam sejahtera bagi kita semua itu Katolik. Kemudian, salam itu dari Kristen yang maknanya adalah keselamatan. Ini yang keempat, ini yang umur swastiastu. Ini adalah ucapan, semoga selamat dalam lindungan ida sanghyang widi besam. Kemudian, namo budaya. Berbedilah semua kuda. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah ada doa-doa versi mereka. Sehingga kita sebagai umat Islam yang satu masalah toleransi itu kita punya panduan. Lakum hukum melihat ini. Jadi toleransi itu maknanya adalah kita membiarkan orang-orang muslim untuk dia bisa beragama, beribadah, sesuai dengan keyakinan mereka. Dan salam ini termasuk ibadah. Karena ada salam yang memang netral. Selamat pagi, misalkan. Mungkin good morning, good night, itu netral. Dan kita juga ada salam-salam lokal. Tidak ada muatan akidah di sana. Tetapi salam yang khas agama ini ada. Sementara Allah berkerman di surat Al-Fatihah 42 itu walatal bisul haq bil batil. Dan jana kalian campurkan haq dan batil. Sehingga kita tidak meyakini Tuhan-Tuhan mereka. Dia kan mereka menuncakan salam sesuai dengan keyakinannya. Sementara kita oleh Rasul sudah dituntunkan. Salah satu yang dianjurkan oleh Rasul adalah sebarkanlah salam. Tetapi ada salamnya ketika di situ muslim semua, jamaah, mengucapkan salam. Kita kemudian ada non-muslimnya. Ini ada beda pendapat ulangannya. Tapi yang kuat adalah bully. Sementara kita maksudkan adalah untuk muslim. Bahkan aturan menjawab salam. Seorang muslim mengucapkan salam, di situ ada yang mengatakan cukup walaikum. Ada yang bolehlah walaikum salam. Ada salamnya. Asal jangan pakai warahmatullah. Dan seterusnya ada hadis. Bahkan dikatakan janganlah kalian mengucapkan salam kepada orang-orang ahli kita. Jadi di sini sebagai muslim tentu kita punya panduan yang khas, yang kita tidak ingin terbawa atau terjebak kepada arus moderasi yang mau enggak menunggu rupaan akhidat kita. Karena banyak yang berkata beginilah, kan cuma ucapan. Demi toleransi. Sebenarnya itu sesuatu yang menurut saya agak dangkal. Ucapan itu jangan dispelekan. Seseorang berpindah dari kafir ke Islam ya. Ya ucapan aja. Seseorang wanita yang kondinya haram, menjadi halal ya cuma kobil itu nikah-khalal. Jadi ucapan itu penting sekali bilang Islam ya. Sehingga ketika seseorang hatinya beriman, tapi menurutnya enggak mengucapkan dari aku juga. Seperti kisah apa mana. Jadi kalau kita sebagai Islam itu harus berada di sisi majlis ulama. Menurut saya majlis ulama sudah sebagi benteng. Ini sudah tepat. Perkara pendapat ini, enggak mengucapkan agama ini. Karena ada pendapat-pendapat yang aneh. Selama hatinya masih psikoh. Selama hatinya masih tenterang dalam iman. Enggak bisa kan hati itu kan. Ketika memang dia hatinya betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada Tunggu Narasih, pasti mulutnya enggak akan bisa keluar. Artinya memang sikap keimanan bagi umat Islam itu ya tidak hanya di dalam hati, tapi juga terjadi di dalam ucapan. Lalu bagaimana, Ustaz, tuntunan toleransi dalam Islam itu? Apakah toleransi umat beragama ini bisa dilakukan selama tidak masuk ke dalam ranah akhidat, termasuk ibadah ritual dan upacara-upacara keagamaan? Toleransi dalam Islam ini sebenarnya sudah masalah yang sangat-sangat elementer. Masalah yang peristiwanya ini sedemikian terkenal di dalam kisah. Ketika Nabi dulu didatangi oleh orang-orang kabut di Makkah, kemudian diajak kumpumi. Sudahlah, aku nyembah Tuhanmu setahun, kamu nanti nyembah Tuhan kami setahun. Kemudian Nabi kan tidak langsung menjawab, tapi yang menjawab adalah seturuhnya sulat Al-Kafirun. Nabi dikatakan di perintah untuk mengatakan oleh orang baru. Jadi kita disuruh mengatakan kepada orang-orang kabir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang sudah selamat itu untuk, aku bukan penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga bukan penyembah apa yang kamu sembah. Jadi toleransi dalam makna yang betul-betul Al-Quran ini, silahkan Anda menyembah Tuhan Anda, tidak, kami tidak akan mengganggu, dan dalam sejarah juga dibuktikan bagaimana ketika Futuhat penelukan-penelukan itu, sementara Muslim tidak pernah menghancurkan rumah-rumah ibadah, bahkan dipesangkan orang-orang tidak boleh. Nah itulah toleransi. Bahkan ada La'ikrah Fitin ini adalah sebuah fondasi dari toleransi. Tidak dipaksa, kita hanya mengajak manusia untuk mengimani, kalau mereka tidak mau, silahkan mereka mengelola bagaimana sendiri. Nah sehingga menurut saya toleransi saat ini, ini memang ada pemikir-pemikir yang mendesain untuk, supaya kita melepaskan dari aturannya benar. Jadi dari dulu, sejak hamka dulu, ada Natal bersama, kemudian ada yang kita harus kemudian mengorbankan akhidah kita. Ucapan Natal itu kan kalau tidak pernah selesai, dan bahkan para ulama pun, terutama ulama yang baru, kalau yang lama ini paling hanya sekitar ucapan selamat hari laya mereka. Bahkan kita punya antar sahabatnya. Jadi janganlah kamu mendatangi hadil laya mereka, karena di situ Allah sedang murka. Ketika orang-orang kafir sedang merayakan hadil laya mereka itu, Allah sedang murka. Jadi bagaimana mungkin itu kita beri ucapan selamat. Karena itu toleransi adalah masalah-masalah yang sempatnya duniawiah, yang bukan ibadah, apalagi aku tidak. Saya ini di kampung, jadi RT ini. Tiga periode ini, Pak. Dan pendihara saya itu katolik. Tidak bisa. Kalau minggu gimana, kita kerja berarti di rumah saya itu mungkin ada 30% yang muslim. Saya datang di satu-satunya. Saya mau ke Mekan, di buka lama, mereka menyebabkan dengan baik. Sehingga tidak mencampurkan. Mereka punya ritual sendiri, kita punya ritual sendiri. Nah, sehingga ini yang saat ini digampang kita. Digampang-gampir sehingga ada Ustaz kondang. Memang kalau saya mengucapkan apa itu, tiba-tiba aku jadi kafir. Katanya adalah apa yang dituntutkan oleh IKOS. Ya, ya. Setelah dia. Lalu ini, Ustaz, yang terakhir. Bagaimana pendapat Ustaz Dr. Amir Hamzah terkait orang yang membolehkan, tadi sempat disinggung, orang yang membolehkan, misalnya dia membolehkan mengucapkan selamat Natal, tahun baru Masai, dan perilaku muslim yang mengucapkan selamat Natal dan tahun baru Masai ini, termasuk ikut merayakannya, dengan misalnya niup trompet, membakar dilin, bahkan membakar mercon, kembang api, termasuk memakai atribut Natal dan tahun baru, dan lainnya. Menurut Ustaz Dr. Amir Hamzah, bagaimana perilaku orang-orang seperti itu? Ya. Sebenarnya mereka, kalau itu masyarakat awam itu, mereka akan melihat ulama atau panutan. Jadi saya coba berusing ya, yang masalah ucapan Natal. Itu kan memang ada ulama seperti Sheikh Yusuf Ordowi, itu kan juga membolehkan. Membolehkan, selama memang orang-orang itu bukan orang-orang, jadi menggunakan dalilah surat mentahan, ayat 8, Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memusihkan orang-orang agamamu. Jadi dari sana ditarik, tidak apa-apa lahingnya. Kita mengusahkan seperti itu. Cuman, di satu sisi ada kelompok yang keras, yang menurut saya itu lebih hati-hati. Dan kita sebenarnya bisa, tanpa harus kehilangan bahwa kita tidak lelan, kita tidak bersudara. Akhirnya nanti lawan teman kita itu akhirnya malu. Ini saya kasih ilustrasi di dalam pergaulan. Mereka kebanyakan tidak tahu, kemudian mengambil sosok panutan, oh itu Ustaz itu yang Hafiz, yang lulusan Al-Azhar itu membolehkan. Masa, kamu yang lulusan apa? Sebenarnya kita mengikuti dua pihak. Ada yang membandingkan sebuah jurnal ini. Jadi ucapan Natal antara Yusuf Kodowi dan Seh Usaimin. Seperti yang menggunakan agumen itu. Membolehkan. Seh Usaimin tidak, karena bahkan menggunakan Al-Frukon 72 ucapan Natal itu termasuk menjadi saksi palsu. Jadi menjadi saksi palsu. Karena itu sebuah kepalsuan menurut peryakinan kita, tapi kita beri ucapan selamat. Ada pun orang-orang yang kalau itu tokoh atau orang yang bisa kita jangkau, kita beri nasihat. ini di rumah ceritanya. Dulu saya mengunjungi. Kemudian lama-lama saya tidak mengunjungi. Saya tidak mengucapkan. Tapi saya tidak pernah berubah dari sisi yang lain. Dia sakit, dia kita kunjungi. Dia menikahkan, kita hadiri, kita kasih hadiah. Sehingga saya tidak merasa ada masalah tentang ucapan itu. Biasanya memang khawatir saja. Khawatir di Biro Extreme. Tapi ternyata dulu saya amati dalam 10 tahun di grup BA di RT Ramli. Dulu ada bersiuran. Lalu-lalu berkurang-kurang. Di kampus juga begitu. Di kampus juga begitu. Dulu begitu rahme. kemudian kita tahu satu-satu susah semuanya sendiri. Memang tidak sampai habis. Selalu ada saja. Tapi sudah minor itu. Kemudian tidak mengucapkan. Sehingga memang ini adalah handal. Jadi kita dengan sabar memberitahu begini-begini. Mengedukasi gitu, Ustadz. Ya, begitu. Baik, Ustadz Dr. Amir Hamzah. Karena waktu kita sudah 30 menit sekitaran 30 menit. Terima kasih atas kesempatan dan ilmunya yang telah diberikan kepada kami dan semoga para pemirsa bisa mengambil manfaat dengan semoga baiknya. Insya Allah kita bisa bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Sampai bertemu lagi di channel yang sama di program-program berikutnya. Pemirsa channel TV yang budiman jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng yang ada di bawah ini. Akhirnya saya bersama kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.